Serang syarifah miskin Diceritakan ada seorang syarifah janda ditinggal wafat suaminya dan meninggalkan tiga orang anak perempuan. Karena tak ada yang dimakan, sang syarifah meminta pertolongan ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhannya dan tiga orang anak. Sampai ketika melihat seorang guru besar Islam beserta parah, muridnya pada saat guru besar itu diberitahukan oleh syarifah akan hal keadaannya maka sang guru berucap, berikan aku bukti bahwa kau syarifah. Sambil tidak mau memalingkan wajahnya ke arah syarifah, karena tidak dihiraukan, sang syarifah pun pergi dengan hampa, lalu ia melihat ada seorang saudagar kaya yang sedang duduk, sang syarifah bertanya, siapa orang itu? Maka dijawab, dia adalah seorang majusi, penyembah matahari, yang menjadi pengurus kota ini. Karena terpaksa sang syarifah meminta bantuan kepada si majusi tersebut, ternyata dia baik hati dan membantu syarifah dan anak-anaknya, sehingga mereka disuruh bermalam di rumahnya dan makan makanan yang enak serta menginap dengan keadaan yang sangat lebih baik dari sebelumnya. Pada malam itu sang guru, besar Islam bermimpi, dalam mimpinya dia melihat hari kiamat, dan melihat ada istana megah luar biasa di surga. Kaum muslimin masuk surga, atas perintah Rasulullah SAW, akan tetapi Rasul berpaling muka atas sang guru besar Islam. Sang guru berkata, Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak memandangku padahal aku muslim? Maka Nabi SAW menjawab, berikan aku bukti bahwa kau memang muslim. Sang guru pun panik luar biasa. Kemudian Rasul SAW berucap, ingatkan engkau di dunia pernah berkata sedemikian pada cucuku. Akhirnya sang guru terbangun dari tidur dan menangis dahsyat, lalu bergegas, menyuruh muridnya mencari sang syarifah ke penjuru kota. Alhasil, sang guru tahu bahwa sang syarifah di tempat saudagar majusi. Sang guru pun bergegas. Kesana, saat bertemu saudagar majusi, sang guru berucap, wahai fulan, tolong serahkan si syarifah padaku. Aku mau memuliakan beliau, si saudagar majusi, menolak dan tidak mau menyerahkan sang syarifah. Kemudian sang guru besar memaksa saudagar majusi dan menawarkan sejumlah harta yang besar agar sang syarifah diserahkan padanya, Tapi sang saudagar tetap menolak, akhirnya sang guru besar bercerita perihal mimpinya pada si saudagar majusi. Saudagar berucap, ketahuilah, wahai guru besar, sesungguhnya istana yang sangat megah yang kau lihat dalam mimpi itu kepunyaanku, itu sebagai hadiah kecil yang diberikan padaku. Karena aku telah menolong sang syarifah serta anak-anaknya, dan ketahuilah bahwa aku, istriku, anak-anakku, serta semua yang ada di rumahku telah bersaksi, La ilaha ilaullah wa anna muhammadur rasulullah, kami masuk Islam lantaran keberkahan yang di bawah syarifah. Dan di dalam mimpi, rasulullah SAW berkata padaku, sesungguhnya engkau telah ditakdirkan sebagai muslim serta keluargamu. Sang guru besar pun menangis terisak-isak dan sangat menyesali perbuatannya. Kita prasya fatus, sodi, beginilah salah satu kisah dari sekian banyak kisah keutamaan memuliakan para anak cucu, ahlul baik Nabi SAW. Semoga kita semua termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah lantaran punya cinta kepada mereka. Amin.